Tapi kalau ngomongin seputar masalah si kecil ya, atau anak kecil ya, kan sekarang itu juga suka miris ya, lagu-lagu seperti kayak Jatuh Cinta, Kasmaran, Putus Cinta, itu yang hafal bukannya kita, tapi malah anak-anak kecil itu apa lho. Ah itu dia. Dan terkadang mereka pun juga nyanyi kayak di ruang publik, lagi di kamar, di rumah, kan ya sebenernya sih. Ya sebenernya gak apa-apa sih. Gak apa-apa, cuma kan artinya kan tidak baik buat mereka. Maknanya takutnya dimaknakan berbeda gitu kan ya kan, alangkah lebih baik apabila anak-anak menyanyikan lagu yang memang untuk anak-anak. Nanti yang ada malah dia ntar kayak Ryo galau mendadak, aku gak mau sekolah, soalnya temenku putusin aku, udah gak ditulis lagi di bukunya. Jadi kalau mungkin dulu ya, kamu makannya apa, Tente, sekarang enggak loh. Kamu makannya apa, janji palsu. Kayak gitu ya, anak-anak gimana sekarang ya. Gimana Kak Ryo yang sering MC anak kecil? Kayaknya gak bisa deh. Aku gak bisa berkata-kata. Tapi gini deh, untuk anda yang mungkin punya kekhawatiran yang sama seperti kita berdua tadi, ternyata ini ada lho penyanyi cilik yang lagi naik daun. Ya harapannya semoga semakin banyak lah ya penyanyi cilik yang bisa menyegarkan dunia musik Indonesia. Benar, kira-kira siapakah saat wakilnya kita mau ajak anda untuk kenalan sama Renzo dan juga Nala. Kira-kira siapakah saat wakilnya kita mau ajak anda. Terima kasih telah menonton! Kira-kira siapakah saat wakilnya kita mau ajak anda. Kira-kira siapakah saat wakilnya kita mau ajak anda. Terima kasih telah menonton! 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 PEMBICARA 1 Itulah suara merdu dari penyanyi cilik yang baru-baru ini mewarnai dunia hiburan Surabaya. Berawal dari hobi menyanyi, dua cilik Renzo dan Nala mencoba beruntungan menjadi penyanyi. Mendapat dukungan penuh dari orang tua, mereka pun mengenalkan diri dari panggung ke panggung. Biasanya di acara pesta, fashion show anak, hingga memanfaatkan sosial media. Bicara soal sosmed dimulai dari Instagram, Facebook, hingga Youtube mereka manfaatkan. Khususnya Youtube, Nala dan Renzo juga membuat video klip mereka sedang pen-cover lagu. Ya, menurutnya langkah awal bisa dilakukan dengan mencoba peruntungan menjadi penyanyi cover. Diakui keduanya, jika lagu-lagu yang mereka pilih, biasanya disesuaikan dengan jenis suara mereka. Dan apa yang sedang trend saat itu? Karena menurutnya akan lebih dikenal dengan mengikuti sesuatu apa yang sedang up to date. Bila berdua dengan dirimu, melangkah bersamamu. Ya, jadi pertamanya itu kan berkontok. Habis itu, ya ketemu. Malah-malah, habis itu mau mencoba ke depan. Kita berdua sih juga ingin jadi masuk ke Youtube juga. Kita coba dulu di Youtube. Ya, sama-sama kepengingin juga sih. Semparang-sama tidak mendukung, menurutnya. Tidak pernah. Masa seratuannya aku. Dalam pembagian suaranya. Tapi karena kita belajar di dalam tempat, masyarakat juga bareng, jadi tempat sudah bisa. Nah, apa sih cuma dua. Yang pertama, belajar terus, ini terus. Terus, setelah itu tidak boleh makan sembarangan. Nah, kalau dari saya sih, banyak latihan juga. Abis itu, kan dalam pokoknya ada teknik-tekniknya. Nah, mungkin bisa dilihat di Youtube tuh. Bisa ditiruin gimana. Ya, begitu sih. Awal kita kedua. Ya, kebanyakan yang nge-poll. Ya, kebanyakan yang nge-poll. Terus itu, yang lagi hits kita coba. Ya, kita coba juga. Dengan khas dengan suara kita. Iya. Susah bener-bener nge-poll ke suaranya. Di Ustadzis. Ustadzis pulau-poll. Lalu, pulau-pollu. Arumnya gak cah. Gak susah ya mengatur waktu ya? Iya. Gak tau. Gak. Kurang ngomong-ngomong di sini. Banyak yang nge-poll juga tuh. Banyak yang suka. Jadi penyanyi program. Iya, pengen punya album sendiri. Jadi juga pengen jadi penyanyi yang terkenal juga. Menurut Gadis Cilik kelahiran 7 Oktober ini, Jika tantangan yang paling susah adalah saat membagi suara bersama pasangan duetnya. Namun, hal itu tak menjadikan kendala karena mereka terus latihan dan latihan. Bagi Renzo, penyuka pizza ini, Mengaku jika dirinya juga kerap memanfaatkan video call lewat aplikasi WhatsApp Untuk berkomunikasi, bahkan belajar nyanyi bareng nala. Jauh dari dirimu Ku ingin engkau selalu Jadi kemarin itu, kita juga sempat ngobrol sama mereka berdua, sama mamanya. Oh, sama mamanya. Iya, waktu pas di acara, apa ya, ada sih sebuah kayak acara perkumpulan anak-anak itu. Aku tuh ngobrol sama mereka berdua, sama mamanya juga. Besok deh kita ajakin. Coba nih rencananya, hari Sabtu aku pengen ajakin dia untuk bisa live interaktif sama kita ya. Betul sekali ya. Pokoknya sukses untuk Renzo sama Nala ya. Yang sudah berani untuk tampil, yang mau untuk nyanyi, semoga karirnya nanti melejit. Amin, 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 amin. Kalau misalkan karirnya sudah melesat, jangan lupa sama kita berdua ya, adik-adik ya. Iya, kakak-kakak. Aduh, kita berdua aja berlian. Iya, bener. Kita capek juga nih pemirsa, mau minum dulu sebentar. Anda juga mungkin mau minum, mau ambil kopi, mau ambil teh, mau ambil susu, apapun itu. Pokoknya TV-nya tetap di depan, channelnya SBO TV, dan tetap di update cantik. Inspirasi perempuan masa kini. Terima kasih telah menonton!